Keliatannya sih bakalan jadi calon handphone terbaik 2 juta nih Ketemu lagi dengan saya Titiko Ini adalah Infinix Hot 11 SNFC Infinix ini saya beli di Lazada Saya melakukan pre-order di situ Dengan harga yang cukup murah guys Di bawah 2 juta 1.949.000 Belum lagi ada sedikit potongan 75.000 Berarti saya dapatnya di angka 1,8 jutaan Worth it gak? Teman-teman harus tau Infinix ini datang sudah pasti untuk menjegal brand sebelah dari Xiaomi Yaitu Redmi 10 Dia datang dengan chipset yang sama Mediatek Helio G88 Dengan refresh rate yang sama juga di 90Hz Tetapi ada satu kelebihan yang ada di Infinix ini Tetapi tidak ada di Redmi 10 itu Yaitu NFC nya Menarik gak? 2 juta ke bawah Spek kenceng dapat NFC Tetapi apakah performanya oke banget? Kita perlu cari tau Dan langsung saja ke pengalaman kita akan langsung unboxing Infinix Hot 11 S ini Oke ini adalah box dari Infinix Hot 11 S ini Dia ada kerjasama dengan Mobile Legends ya Ini adalah karakter Mia Infinix Mobile Legends Seperti dengan Infinix Hot 10 S ya Versi sebelumnya juga sama ada kerjasama dengan Mobile Legends Dan ini untuk perayaan 5 tahun Mobile Legends Tampak depannya seperti ini Tulisan Hot 11 S nya itu mengkilap Di bagian atasnya ada Infinix Di bagian bawahnya ada keterangan IMEI Warnanya Green Wave ya Ini saya belinya warna Green Wave loh Saya tidak tahu guys Dan di sebelah kanan ada tulisan Hot 11 S NFC Di sebelah kiri ada tulisan juga Hot 11 S NFC Di bagian belakang ada keterangan speknya Kita coba lihat Sengaja saya belinya yang RAM 4 internal 64GB Baterainya 5000 mAh Chipsetnya Helio G88 Layarnya ini gede banget 6,78 Full HD Plus Kameranya juga sama 50MP G88 90Hz 50MP 8B Fast Charging Oke Mantap NFC Ini sesuatu hal yang spesial banget Dan langsung aja kita buka Infinix Hot 11 S ini Kita bukanya yang rapi Kita buka 3 CC guys Oke Menarik sekali Karena ini handphone murah guys Di bawah 2 juta Dan Langsung ketemu dengan handphonenya Ini putih ya Sesuatu yang baru ini Kalau yang lain biasanya kan plastik bening ya Ini putih Keren ini Oke Kita pinggirin dulu Dan kita lihat disini Ini tatakan Dan ada kepala charger Kepala charger dia sudah support fast charging 8W Cuma dia ini model amperenya berbeda ya Tidak 9x2 gitu loh Dia berbeda ini Tetapi gak apa Yang penting support fast charging Dan ada kabel USB Type-C Dan ada jarum Dan ada kitab-kitab Dan ada duit guys Nih 1 dolar Bukan 1 dolar Ini ada welcome to join X Club ya Dan ada softcase Eh Ternyata ada anti gores juga guys Oke Nanti tinggal dipasang sendiri saja Dan ada softcase Oke Udah tidak ada apa-apa lagi Kelengkapannya hanya seperti itu Saya rapin dulu Dan ini adalah handphonenya Kita buka saja Kita apa Dorong saja Oh dorong saja lah ya Gak usah dibuka Dan Besar banget Ini besar banget Ini saya ada Sharp Aquos Sensei 4 Plus ya Tuh Gila guys Mantap ini ya Legak banget Kalau nge-game Dan kita coba lihat Ada kamera Di tengah dia Punch hole ya Katanya punch hole Berarti ada lubang di tengah Tompel di tengah Dan di bagian atas Ada keterangan The future is now Dan di sebelah kanan Ada Tombol volume Atas bawah Ada tombol lock Sekaligus sebagai Tombol power Sekaligus juga sebagai Tombol fingerprint Dan disini juga ada Finishing melengkung Begini ya Oke Desainnya Gak main-main Ini Infinix Hot 11S Ada speaker Ada lubang User IC Ada mic Ada lubang headset Dan di sebelah kiri Ada slot SIM Untuk slot SIM-nya Kita coba cek Dia modelnya Kayak gimana Nah Ini hal yang Keren banget Dual SIM Dedicated Slot Jadi bisa pakai Dua buah kartu Bersamaan dengan Memory card Lalu untuk tampak belakangnya Seperti ini Ada kamera Guys Kameranya ada Satu Dua Tiga Ada flash Dan disini ada keterangan 50MP Ultra Naik kamera Keren banget Ini kayak Mid-n'ty Kalau teman-teman Ingat ya Desain kamera Mid-n'ty Oke Dan dia Untuk backdoor ini Memang kayak Ada garis-garis Gitu Tetapi Pas dia pegang Gak ada berasa Garis-garisnya Jadi itu Hanya Corak saja Oke Dan di bawah Ada tulisan Infinix Dan ada E-Mainya Dan akan langsung Saya nyalain Infinix Hot 11S NFC Ini Dan ini Sudah nyala Saya akan Setup-setup Dulu ya Oke Sudah masuk Dan ada Keterangan XOS Launcher Oke Ini untuk Wopapernya Keren banget Dan ini Langsung Berasa smooth Banget Dia udah Langsung Aktif Kayaknya Itu untuk 90Hz Kita akan Cek-cek Bentar Begitu Saya ke kiri Ini ada Apa ini Kayak Kalender Gitu ya Terus ini ada Homescreen utamanya Dan ini adalah Ada aplikasi-aplikasi Tambahan Broadware Cukup banyak Dan sudah terinstall Mobile Legends Di sini Ada Tiktok Ada Yoparty Wizen Terus kita Seke atas Gini Banyak aplikasi-aplikasi Dan di sini Ada apa ini Vtop Game Ini belum muncul Karena harus Connect Wifi dulu Biasanya Kita akan Lihat settingannya Dulu Untuk settingannya Seperti ini Ada tulisan XOS Based on Android Dolphin 7.6.0 Ramnya 4 Ini ada keterangan Speknya ya Sudah Android 11 Kita lihat Android 11 Dan Security patchnya Sudah di bulan September 2021 Oke Lalu Kita coba Lihat Storage Nah Teman-teman Pasti penasaran Dengan storage Sisa berapa Di sini Kita coba Lihat Begitunya lah RAM yang kepakai Itu Ovalablenya Di 2.01 GB Berarti kepakai Sudah 2 GB Dan untuk Ovalablenya Untuk storage Sisa 50.64 GB Oke Cukup lega banget Masih ada 50 GB Dan di sini Ada Kasih lain Untuk Nah Screen reverse rate Jadi bisa pilih Ada opsi 60-90 Atau auto Saya pilihnya auto Saja ya Karena Biar lebih irit Baterai OSC Infinix juga Keren loh Cukup enteng Guys Asli Cuman yang saya kurang suka Suka banyak Nawarin aplikasi Gitu loh Saya akan Konekin wifi Dulu Dan ini Wifinya Sudah connect Kita coba Cek sistem update Mungkin Bakalan dapat Update Barangkali Online update Check for update Nah Begitu nyala Sudah mendapatkan Update Guys Dan di sini Update nya apa Update GMS package version Optimize System stability Dan file Cukup besar ya 487 MB Kita lihat Menu-menu Dari ini Setelannya Cukup banyak Untuk teman-teman Yang penasaran NFC nya Di sini Ada NFC On Jadi teman-teman Bisa isi ulang NFC Kartu E-money Kalian itu Sekarang Karena sangat penting Bayar parkir aja Harus pakai E-money Sekarang Untuk kuatasi Display nya Saya akan coba Buka Youtube Kita Lihat Sebentar Memang kalau Untuk handphone 2 juta Itu gak bakalan Bisa HDR Itu hal yang Wajar Tetapi Bisa teman-teman Untuk kualitasnya Ini Udah cukup oke Mungkin kekurangan Jika dibandingkan Dengan Redmi 10 Dia speakernya Cuma satu Saja guys Kalau Redmi 10 Kan dia speakernya Ada dua ya Udah stereo Bahasanya Untuk kualitasnya Ini not bad Asli Oke banget Apakah ini Udah Sebuah handphone 2 juta ke bawah Gak bakalan komplain Kalau nonton Video kayak gini Kualitasnya Kita akan coba Cek sensor ya Pasti penasaran Apakah dia Sensornya Ada Oh tidak Ada guys Jadi sensor Gyro Untuk Infinix Hot 11s Ini Dia masih Pakai Virtual Sama seperti Redmi 10 Jadi hal yang Wajar Tidak ada Gyro hardware Disini Dia gyro Gyro software Makanya tulisannya Gyroscope Untuk touchscreennya NVT TS Tumbe Ini NVT TS Helio G88 Ini tipenya Infinix System Android 11 Screennya Full HD Plus 20,5 Banding 9 Namanya 4 DDR4X Internal 64GB Dia pakai UFS Gak ya Oh masih pakai IMMC Untuk memori internal Disini keterangannya Ada Kameranya Oke 50MP Dari Samsung Bisa teman-teman Lihat Dia pakai sensor Dari Samsung 50MP Berarti sama Kayak Redmi 10 Ini pasti seru Banget Redmi 10 Baterai 5000 mAh Sama banget Jadi ini bener banget Infinix ini datang Bener-bener buat Menjaga Redmi 10 Gila banget Ini Sengaja Perang banget Ini bener-bener Ngajak perang banget Dengan Redmi 10 Dan sudah pasti Nanti akan ada Video performa gaming Untuk Infinix Hot 11 Apakah lebih oke Dibandingkan dengan Redmi 10 kemarin Karena Redmi 10 Kemarin saya tes Agak sedikit kurang Dan semoga saja Ini lebih oke Biar teman-teman Yang lagi galau Punya budget 2 juta Kebawah Pengen beli handphone apa Nah Stay tune guys Disini guys Subscribe guys Biar begitu Saya upload Teman-teman bisa Mendapatkan notifikasinya Impresi saya Tadak handphone ini Sudah pasti positif banget Layar lega Kualitas layar juga bagus Sudah Full HD plus Yang paling keren itu Sudah ada NFC nya Ini hal yang keren banget Desainnya juga Oke segitu saja Untuk unboxing Dan impresi pertama saya Ketika melihat Infinix Hot 11s ini Terima kasih Untuk teman-teman Yang sudah nonton video ini Like Kalau teman-teman suka video ini Share Jika video ini bermanfaat Kita akan ketemu lagi Di video selanjutnya Salam HP Worth it Terima kasih